Halo semua, selamat datang kembali ya di channel saya dan di video kali ini saya bakalan membawain update news ya seperti biasa, kalau ada di Rabu dan update news kali ini bakalan tentang Dream Collection ya ya seperti kalian bisa lihat, ini Dream Collection berikutnya bakalan Izizaki Biru dan Nita Shunita Merah ya atau Tuckness dan ini keduanya keliatannya pakai baju middle school ya yang artinya kayaknya sih ini bakalan, eranya bakalan balik lagi ya ke middle school lagi ya setelah Dream Festival sudah keluar yang World Youth-nya Tsubasa dan kawan-kawan ya cuman memang ada beberapa pemain yang belum ya mungkin nanti belan-belan bakal disusul di Dream Fest atau event yang lain ya untuk debut sendiri dan Dream Collection sepertinya ini bakalan balik ke middle school untuk pemain Jepangnya ya tapi ya karena kita bisa lihat sendiri kemarin di debut transfer kemarin ada Mitsugi yang buff-nya Japanese ya jadi mungkin Club ini bakalan bikin tim japanis dengan middle school dulu ya yang OP-nya atau yang playable-nya ya ini juga nanti di update hari Jumat ya bakalan ada Kojiro Hyuga dan Tsubasa Osora yang Rivan Fanks dan Champion of Nankatsu ya dan ini keduanya bakalan dikasih hidden ability juga jadi untuk menopang pemain Jepang dengan baju middle school ya atau karakter middle school ya di update berikutnya ini bakalan ada challenge route ya seperti biasa kalian nge-grind dari, bukan nge-grind sih, nyelesain stage ya dari 1 sampai 30 dan nanti bakalan ada EX route-nya dan seperti biasa juga EX route kalian butuh pemain-pemain dari banner yang udah lama keluar ya sebagai contoh untuk EX-1 ini bakalan butuh Mitsugi dan Chester yang di debut transfer sekarang dan kuncinya kemenangan ini katanya bakalan menggunakan si Mitsugi flying ball shoot-nya ya atau volley-nya si Mitsugi yang baru lalu di EX-2 kalian bakal butuhin Dream Collection Nita dan Isisaki yang bakalan keluar hari Jumat juga lalu di EX-3 kalian bakal ngebutuhin Hino dengan baju Jepang yang kemarin ya ini yang di Japan part 2 jadi triknya katanya disuruh nyetak goal tanpa nge-dribble jadi begitu dapet bola langsung shoot gitu atau mungkin take-talk juga bisa kali ya ini karena si Hino ini kan dia take-talknya lumayan tinggi ya dengan shoot-nya lalu di EX route-4 kalian disuruh ngegunain Leo, Pepe, dan Santana yang di banner World Cup Brazil sekarang ini juga dan di EX-5 terakhir kalian bakal disuruh ngegunain Tsubasa dan Brian Clifford dari Super Dream Festival kemarin ya ya next ada berita tentang hidden ability yang udah disebutin juga di Dream Collection tadi ya dua karakter ini Tsubasa Nankatsu sama Hyuga Toho Fast juga Toho Fast ini bakalan dapet hidden ability ya dan dua-duanya menariknya merah karena ya pemain dengan hidden ability merah memang lebih sedikit ya ketimbang warna yang lain dan dua-duanya middle school jadi ini makin gampang buat tim Jepang middle school ya untuk buffnya sendiri yang menarik sih tim buffnya ya tim buffnya nanti kan bakalan berubah dan itu berubahnya itu nanti bakalan seperti apa ya kalau misalkan japanis dua-duanya ini bakalan lumayan sih lah bagi kalian yang punya karakter ini ya dan disini Kojiro Hyuganya sih sebenernya gak terlalu emm OP ya menurut saya ya tapi setelah di hidden gak tau dan hidden ability skillnya apa yang dia punya tapi untuk Tsubasa ini Nankatsu dia gak dapet hidden pun udah masih bisa bersaing lah istilahnya ya kalau dia ketemu japanis ya karena dia punya pasif japanis killer ya jadi kalau ditambah hidden lagi nanti mungkin dia bakalan cukup OP ya dan kalian bisa pakai dia lagi gitu buat dijadiin meta dan ini emm ada skenario baru untuk keduanya ya si Tsubasa Nankatsu dan si Yuga Toho ya lalu nextnya bakalan ada Tsubasa Cup lagi di tanggal 18 sampai 25 ya satu minggu ya biasa ini tempat buat mencari blackball SSR lalu juga online medal dan ada dreamball juga ya kalau kalian di ranking berapa gitu top berapa gitu ya nextnya terakhir berita ada share play dari tanggal 18 sampai 25 ya dan ini juga share playnya nanti emm bakalan waktu share play ini bakalan kita akan mengganti hadiah event yang part 2 ya yang kemarin ada Hyuga, Muller, dan kawan-kawan ya ada 5 kemarin yang disebutin saya lupa saya cuma inget Muller sama si Hyuga nya dan dengan share play ini bagi kalian yang agak susah untuk di clubnya untuk share play mungkin bakalan lebih gampang ya di part 2 ini ya nanti buat ngumpulin medal nya oke itu aja berita update news yang bisa saya kasih kali ini di video kali ini makasih banyak yang udah mau mampir dan nonton thank you, bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati